Pahak mau kasih komentar yang tadi Bang Rizal katakan soal ilustrasi Bang Ali yang nampar-nampar di dalam Saya punya banyak sekali temen yang tua-tua pernah ikut Bang Ali Dia bilang Bang Ali zaman itu tuh beda, kau kumpulin pajak nih hiburan nih, panggil orang pajak baris Target lu berapa? 10 perak Kekumpul berapa? 30, sudah, bagi-bagi, 10, 10 masuk Zaman itu bisa seperti itu, zaman ini gak bisa Zaman Bang Ali itu gampang sekali dapetin uang Dan Bang Ali itu zaman itu ditunjuk presiden Dan itu zaman order baru Suasana beda, mana berani PKL macam-macam zaman Bang Ali Mana ada orang berani dudukin tanah dapat ganti duit Beda, kalau ngomong sombongnya lebih susah saya daripada Bang Ali dulu Dia jenderal, marinir, punya pasukan, orang takut, saya siapa yang takut? Muka kayak gitu, gak ada yang takut Bang Ali bisa buka kasino Ya kan? Ulama marah-marah Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya Bang Ali berani marahin dulu Suruh naik helikopter aja katanya Kalau Ahok yang ngomong, si kafir, kerusuhan Jakarta Nah Bang Ali dulu gak bisa Jelas ini duit judi, lu mau apa lu? Gue bangun Jakarta pakai duit judi Kalau sekarang Ahok ngomong begitu, kagak ngomong gitu aja Dia mau diserbu Gak pakai ngomong begitu Jadi ya beda Beda Tapi harus kita hargai tiap orang punya masanya Nah saya pikir sederhana saja lah Saya baru 20 bulan Kalau nanti 2017 Kalau saya ikut lagi Kalau Anda lihat 40 bulan saya kerja lagi seperti apa Anda tidak puas Saya pesan mulai hari ini Jangan pilih saya Kalau pilih saya itu goblok kamu Cari yang lebih pintar dari saya Yang lebih jujur kerja lebih baik Jadi kalau nanti di 2017 Ada yang lebih berani Ada yang lebih jujur Anda pilih dia Silahkan diri dia Tapi Anda jangan ditipu Teori Abraham Lincoln mengatakan Karakter sejati seseorang Baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan Kalau orang belum pernah berkuasa Ngomong apapun kita udah sering ditipu kok Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat Gak lakuin apa-apa tuh Di negeri ini Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang Kepada seluruh pejabat Periksa harta saya Biaya hidup saya Dan pajak yang saya bayar sesuai gak Itu baru pejabat bersih Anda berani itu Pak Hock? Saya selalu konsisten ngomong Sejak bupati Sampai hari ini saya nantang sama semua orang Ini ada undang-undangnya loh Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi Undang-undang nomor 7 tahun 2006 Kalau Harta pejabat publik Meningkat secara gelap Tidak bisa ditanggung jawabkan Masalah disita buat negara Ini kesepakatan tahun 2007 Ditanda tanganin oleh Pak SBY Karena itulah kemudian tahun ini Pak Hock mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award Tapi saya nasibnya lebih baik dari Pak Bung Hatta Lebih baik? Saya dari muda udah pakai sepatu belly soalnya Bung Hatta sampai meninggal Bung Hatta sampai meninggal gak bisa beli belly Beli belly Karena adik saya sekolah di Swiss Jadi dari pabrik belly kirim terus dia Baik Pak Hock terima kasih banyak Sudah hadir di Mata Najwa Ulan Tahun DKI Hock dan Ibu Kota Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Ahok adalah sebuah fenomena untuk Jakarta dan Indonesia Sebagai minoritas yang kadang masih dicurigai Ahok tampil dengan tindakan yang berani Dia tak mudah dikendalikan bahkan oleh partai yang ikut melahirkan Integritas dan jejaknya sudah diakui Walau sepak terjangnya kadang bikin jerih Tapi Ahok hanya wakil gubernur Tak semua bisa dia atur Sebagai gubernur sementara Ahok memimpin dengan banyak kendala Dia harus siap ambil kebijakan walau undang-undang memberinya batasan Birokrasi harus terus diawasi Tapi setumpuk berkas administrasi tetap wajib dia teliti Inilah dilema pejabat sementara Yang dihadapi Ahok hingga beberapa bulan berikutnya Selamat ulan tahun Jakarta Panjang umur Ibu Kota Seperti inilah pemimpin Anda Semoga dapat memimpin dengan berani dan bijaksana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!